Nabi Muhammad ketika berbicara tentang hal yang paling menyakitkan bagi seorang laki-laki Bagi seorang suami Kan Nabi bilang tuh Kalau ada seorang perempuan berkata kepada suaminya Saya gak pernah lihat kamu berbuat baik pada saya Membuat perempuan tersebut terjerumus setelah kajah 6 70 tahun lamanya Kata-kata yang dianggap Nabi paling menyakitkan bagi seorang suami adalah ketika egonya yang disentil dengan Kamu tuh lah she Kamu bukan siapa-siapa Kamu gak pernah bikin saya bahagia Karena puncak tertinggi kebahagiaan bagi seorang suami Tepatnya bagi seorang laki-laki adalah ketika dia mampu membahagiakan istrinya Membahagiakan keluarganya Yang nomor dua nih yang katanya Nabi Muhammad alaihissalasalam Sebagai penyebab terbesar perempuan adanya di neraka Yang pertama ketidakmampuan menjaga Lisan Gampang ngata-ngatain orang Gampang laknat orang Gampang mendoakan buruk buat orang lain Gampang ngebully orang Gampang nyinyir Kemudian penyebab yang keduanya Orang Maksudnya perempuan Banyak disebabkan masuk neraka karena Tidak pandai berterima kasih kepada keluarganya Pada suami Orang tua Kepada sanak famili yang telah berbuat baik Dia tuh gak gampang makasihnya gitu Gak gampang menghargai kebaikan orang lain Sikus kalian Ketidakmampuan menghargai kebaikan orang lain Didasari dari rasa Hatinya gak gampang syukur Itu yang ternyata saham terbesar Andil terbesar Kenapa perempuan banyak di neraka Allah sendiri juga sampai ngeluh ya Tentang manusia ini Kata Allah Dikit banget sih hamba saya nih Yang pintar berterima kasih Dalam ayat yang lain Allah SWT Sesudah bersumpah Kata Allah SWT Sesungguhnya manusia ini terhadap Tuhannya Susah Terima kasihnya Manusia secara umum Perempuan lebih banyak lagi Terima kasih Selamat menikmati